Bicara tentang Instagram Ads, Facebook Ads, Google Ads, tentu jadi pertanyaan gitu ya. Mana yang lebih baik diantara Google Ads ataupun misalnya Meta Ads atau Facebook Instagram Ads. Dan sebetulnya untuk memahami tentang basicnya dulu, sebetulnya kita perlu bicara tentang berapa hal. Dan sebenarnya itu yang akan kita bahas di video kali ini. Tapi sebelum kita masuk ke isinya, by the way, salam kenal. Nama saya Nico Julius dari Upgraded.it, tempat Anda bisa belajar pemasaran digital marketing, digital technology, dan digital automation di channel ini. Dan sebetulnya bicara tentang sekali lagi ya, yang namanya Google ataupun Meta Ads, mana yang lebih baik. Sebetulnya balik ke bisnis masing-masing sebetulnya. Kenapa saya bilang tergantung dari bisnisnya masing-masing? Karena memang kalau kita bicara tentang dua platform itu, ya baik Facebook ataupun Instagram maupun Google gitu ya. Karena kan Facebook dengan si Instagram itu kan satu perusahaan. Kemudian Google dengan YouTube itu satu perusahaan, basically. Dan mana yang lebih baik di kedua itu, kalau boleh saya bilang, depends, tergantung. Bukan saya bilang bahwa bagus yang mana, saya pribadi sebetulnya akan menyarankan sebetulnya bagus keduanya. Kenapa nggak dipakai kedua-duanya? Tapi tentu kita harus tahu nih, apa perbedaan di kedua part itu. Dan sebelum kita bicara tentang lebih detail lagi tentang cara kerjanya gitu ya. Saya pengen share dulu ke teman-teman tentang apa sih yang disebut dengan Google Ads gitu ya. Anda bisa tahu mungkin Google Ads itu ada beberapa. Teman-teman nanti bisa akses di ads.google.com. Ads.google.com. Tampilan akan dilihat tampilan seperti ini. Beberapa case, dia sering banget memberikan kayak promo-promo tertentu. Di sini ada promo juga teman-teman. Di mana teman-teman bisa dapat iklan, kredit iklan 3 juta. Saat teman-teman transaksi senilai 3 juta dalam waktu kurang lebih 1-2 bulan saya ingat saya. Saya lupa di sini ya. Kayaknya selama 60 hari setelah diberikan. Tapi teman-teman harus 35 hari ya. Teman-teman dikasih waktu 36 hari untuk itu. Oh sorry ini ya. Dalam waktu 60 hari mengakumulasikan beriklan 3 juta. Tidak termasuk pajak ya. Jadi kalau teman-teman sudah beriklan. Jadi ini promo-promo ini saya yakin akan belum tentu ada di kemuliaan hari. Saat teman-teman mungkin nonton video ini. Tapi ya sering-sering update di halaman ini aja ya. Apa yang saya pengen lebih teman-teman fokuskan adalah di bagian sini teman-teman. Jadi yang namanya Google Ads itu bicara tentang beberapa spek. Satu adalah penelusuran atau search-sepencarian. Di mana kita cari sesuatu, muncul ada sponsor atau iklan. Display itu bicara tentang muncul dalam bentuk gambar-gambar seperti ini. Biasanya di website-website kayak kompas.com, kayak apa lagi ya. Ya banyak blog lah gitu ya. Kompas.com, Viva News gitu ya. Yang ada Google AdSense kalau teman-teman perhatiin. Jadi kalau boleh dibilang, para orang yang mendapatkan penghasilan dari Google Ads, AdSense gitu ya. Itu sebenarnya dari pengiklan Google Ads ya. Kemudian ada Shopping Ads ya. Di mana ini teman-teman juga tahu saat teman-teman search kata kunci tertentu. Misalnya kursi. Nah ini yang namanya Commerce Ads ya. Ini iklan. Shopping namanya. Kemudian Video Ads yang mana muncul di YouTube. Di mana kalau teman-teman menonton video ini, ada iklan yang lewat, biasa kita bisa skip. Itu adalah yang namanya YouTube Ads. Video Ads, sorry. Kemudian juga ada application. Di mana ini biasanya muncul di Google Play. Sebagai source symbol. Jadi ada beberapa segmen gitu ya. Kita kenal dengan beberapa varian. Artinya teman-teman bisa paham bahwa untuk bisa memanfaatkan Google, itu ada beberapa part yang kita nanti perlu cermatin gitu ya. Berbeda sama di Meta Ads, baik itu di Facebook maupun di Instagram. Kita perlu paham bahwa cara dia itu untuk memberikan kerjanya itu dengan lenang iklan juga. Basically mirip seperti Google. Hanya beda adalah dia akan menampilkan iklan gitu ya. Dia bilang kepada seorang dalam pemiksa di seluruh platformnya dia. Entah itu Facebook, Instagram, ataupun Messenger gitu ya. Di mana dia akan melihat gini ya. Mana sekiranya orang yang berpotensi tertarik dengan hal itu. Berbeda dengan Google teman-teman. Di mana Google itu, kalau kita bicara tentang Google Ads, biasanya lebih pada pencarian. Itu searches pencarian. Saat kita bicara tentang di Instagram atau di Facebook, kan biasanya kita tidak senang mencari sesuatu di sana. Tapi lebih pada update sesuatu aja. Kita pengen storage-strolling, slide-slide-slide gitu ya. Artinya, ya kita tidak berespektasi apapun. Tetapi, saat kita pengen ngepoi teman, kemudian kita pengen melihat orang yang kita memang follow, kemudian kita pengen lihat update tertentu, kemudian iklan muncul di sela-sela itu. Maka, itulah yang disebut sebagai namanya impulse intent, best intent. Di mana ya, kita sebenarnya tidak berharap ada iklan di situ. Karena kita bukan mencari itu. Sebaliknya di Google, itu berdasarkan yang namanya interest-based intent. Di mana, interest-based intent itu bicara tentang kita benar spesifik mencari sesuatu. Misalnya saya cari kursi ergonomis misalnya. Nah, saat saya cari kursi ergonomis, maka iklan itu kemudian muncul. Kenapa? Saat saya cari. Dan yang muncul ya pasti iklan kursi tadi. Dari siapapun yang beriklan dengan produk itu. Artinya, sekali lagi teman-teman, kedua hal itu sedikit banyak akan berbeda. Di mana kita akan perlu cermatin ya, cara kerjanya itu. Nah, secara lebih detail, sebetulnya saya pengen share teman-teman di sini ya, perbedaannya. Kalau kita bicara tentang compare to compare-nya. Mungkin saya harus kecilin muka saya dulu ya, biar nggak terlalu ketutup tulisannya. Karena saya takut teman-teman tertutup tulisannya. Di sini saya pengen teman-teman tahu bahwa di Google Ads, kita sama-sama itu berharap yang namanya, berharap yang namanya rich ya. Di mana kita pengen menjatuh sebanyak-banyaknya orang dengan membayar entah Google, entah Meta. Baik di Instagram, Facebook, segala macam. Tetapi kita tahu bahwa respon yang kita dapat dari masing-masing platform itu beda. Seperti yang saya bilang, intent itu adalah maksud. Jadi kalau di Google Ads, biasanya si user atau si pengguna itu memang sudah mencari sesuatu. Sehingga muncul yang namanya, Google itu punya namanya high purchase intent. Karena dia memang mencari saat iklan itu relevan dengan apa yang dia cari, maka kemungkinan besar terjadinya penjualan itu tinggi, teman-teman. Berbeda sama di Meta, yang sifatnya lebih pada engagement. Artinya, saat dia lihat sebuah konten yang tidak terasa jualan langsung, itu biasanya akan punya performansi yang bagus banget di Meta Ads sebetulnya. Kemudian, variety of ad format, itu bicara tentang banyak part ya. Entah itu searches ads, display ads, video ads. Sedangkan di Meta Ads, tentunya seperti visual content yang sering kita perhatikan. Entah itu Reels, entah itu Facebook Reels, Instagram Reels. Mau foto, mau carousel. Jadi, lebih pada visual content yang tidak dalam bentuk searches atau pencarian kata kunci tertentu. Kemudian, bicara tentang biaya. Kalau kita bicara tentang biaya, masing-masing keduanya boleh saya bilang slightly, mungkin teman-teman akan merasa bahwa Google Ads lebih mahal, Meta Ads lebih sedikit, itu terlepas dari memang porsi dari kata kunci yang kita munculkan sebetulnya banyak. Jadi, agak sedikit banyak berbeda. Tapi, boleh saya bilang, utamanya adalah tetap dia akan memberikan impression juga pada saat kata kunci kita dicari atau saat sekiranya orang itu berminat dengan produk atau niche tertentu. Sehingga, ya, tonto itu muncul. Kemudian, secara targeting, basically, boleh saya bilang, similar kecuali pada bagian ini, teman-teman. Di Google, kita akan banyak pada based on keywords. Kemudian, di Meta, kita bicara tentang interest behaviornya dia. Kenapa? Kalau demografik, pada dasarnya, dua-duanya ada. Umur, genre, itu dua-duanya ada. Yang nggak ada mungkin pada ini aja ya. Interest, sebenarnya di Google juga ada interest. Tapi, agak jarang dipakai saat kita bicara tentang based on keywords. Dan, buat kedua, saya boleh bilang, measurability, basically, mirip-mirip. Creativity, susuk, basically, dua-duanya juga butuh kreativitas. Dua-duanya juga measurability-nya bagus. Sangat powerful. Mungkin perbedaan beberapa part-nya, bicara tentang tracking tools, kayak misalnya teman-teman punya pixel, dua-duanya juga punya pixel, yang bisa dioptimasi. Teman-teman bisa dapatin pixel-pixel yang lebih tajam, ya, entah itu trigger events atau trigger events seperti view content, add to cart, initiate check out, purchase intent, atau, ya, macam-macam. Gitu ya. Even remarketing juga bisa dilakukan di kedua-duanya. Poin utamanya yang saya mau bilang adalah, sebetulnya dari visualisasi ini, itu di bagian yang bawah, teman-teman. Ada yang namanya interest-based intent dan ada yang namanya impulse-based intent. Jadi, meta, sekali lagi, itu bicara tentang impulse. Di Google, bicara tentang namanya interest-based. Jadi, dia minat dulu nih. Dia udah searches, kemudian, ya, iklan itu muncul. Impulse, itu adalah saat dia tidak berharap apa-apa, eh, tapi tau-tau dia lihat iklan, kemudian tertarik dan jadi beli. Itu namanya impulse, ya. Dia tidak butuh, tapi jadi pertarik, teman-teman. Nah, dua-dua ini kemudian kita tawarkan dengan produk, atau penawaran yang kita jual, gitu ya. Sehingga, cara terjadi, basically, ya, mana yang lebih bagus buat saya, ya, kenapa nggak pakai dua-duanya. Tentu angle-nya beda. Nah, saya mau kasih contohnya buat teman-teman gini. Misalnya, kita punya produk yang namanya basreng, misalnya snack-nya gitu ya. dan ini yang pengen saya pengen lihat adalah berarti cara pendekatannya gimana dong, gitu ya. Cara pendekatannya misalnya gini, teman-teman. Bicara tentang impulse dan sintet, mungkin teman-teman paham bahwa namanya basreng itu kan lebih pada condong pada snack-nya. Berarti kita mungkin pendekatannya lebih pada ngidam snack pedas, misalnya gitu. Nah, snack-nya kan luas banget, ya, teman-teman. Artinya nggak specifically kita bicara tentang oh, ya, basreng, gitu ya. Mungkin nggak banyak orang juga tahu basreng. Ya, walaupun mungkin orang udah tahu basreng, gitu ya. Tapi poinnya adalah ya, kita mencari memberikan mereka bahwa lagi cari snack yang pedas. Nah, basreng ini sebetulnya bisa jadi opsi kamu. Kenapa? Karena kamu harus coba, nih. Gitu. Artinya, teman-teman paham bahwa oh, ini memang fokus pada orang-orang yang suka hal yang pedas, kayak gitu. Berbeda saat kita bicara tentang interest-based intent. Biasanya, saat kita di Google kemudian kita ketik snack basreng, misalnya. Nah, maka iklan kayak gini mungkin akan menarik buat kita. Kenapa? Basreng Lovers ada yang baru. Berarti kan saya udah pernah makan basreng. Pengen beli basreng lagi. Tetapi, mungkin saya pengen tertarik dengan sesuatu yang baru, teman-teman. Rasa yang varian yang baru dan yang lain-lain. Jadi, teman-teman paham ya. Yang satu, kita bicara tentang snack. Kenapa? Karena basreng mungkin belum familiar, gitu ya. Yang pasti snack ini. Kemudian yang di Google kita bicara tentang basreng lover ini ada rasa yang baru, loh. Ada varian yang baru, loh. Yang harus kamu coba. Artinya, pendekatannya beda. Yang satu udah kenal basreng. Yang satu gak kenal basreng, teman-teman. Yang satu, ya kita nahori mereka mau snack, gak? Gitu. Jadi, sekali gitu, contoh yang teman-teman perlu bayangin bahwa kondisi dan situasi dari masing-masing kedua platform itu agak sedikit banyak berbeda. Sehingga, secara nature simple teman-teman bisa bayangin adalah Google sama si Meta channel, gitu ya. Itu sedikit banyak, kurang lebih bentuknya gitu, teman-teman. Yang satu, sekali lagi, lebih pada intent. Yang satu, lebih pada impulse. Dan saat teman-teman memahami konsep ini dulu, gitu ya, teman-teman akan bisa punya bayangan nih. Bisnis aku, produk aku, jasa aku, itu lebih better. Dimana sih performanya? Apakah lebih bakalan, kita kira-kira, oh, kira-kira kalau produk atau bisnis atau jasa saya, itu akan lebih banyak didapatkan mungkin lebih pada orang yang impulse, misalnya. Kenapa? Karena ya, pas aja. Misalnya kita jualnya adalah station, gitu ya, baju. Ya, mungkin nggak harus orang cari baju, kan? Karena, ya, banyak orang cari baju, jualannya banyak, teman-teman. Tapi, ya, mungkin orang lihat station-nya, itu bisa langsung impulse-nya muncul. Bisa, berarti ya, metabal dipakai. Tapi kalau misalnya, oh, saya jualnya justru nggak kayak gitu, misalnya. Bisnis modernnya beda, misalnya. Oh, ternyata saya jualnya tuh kerosiran. Apakah orang lagi di Instagram, kemudian pengen beli satu lusin baju? Kan nggak mungkin, gitu ya, teman-teman. Sehingga, yang mungkin lebih make sense adalah di Google. Kenapa? Orang yang pengen business fashion. Sehingga, itu targetnya kita. Jadi, bukan orang yang pemakai user-nya langsung, tetapi lebih pada orang yang mencari business fashion. Butuh beli lusinan. Karena harga lebih murah, sebagainya macam. Maka, yang namanya interest-based intent itu jadi penting. Google Ads itu jadi penting. Jadi, sekali lagi, melihat kacamata yang berbeda seperti itu akan membantu teman-teman untuk memahami. Mana yang lebih better, teman-teman pakai duluan. Jadi, bukan saya bilang bahwa apakah kedua-duanya kita pilih salah satu saja. Untuk di awal, tentu iya. Tapi, kalau teman-teman memang sudah punya budget yang lebih, pengen membangun hal yang lebih, maka saya tentu akan sangat-sangat rekomendasi teman-teman untuk explore both side. Entah itu di grupnya Google dengan YouTube-nya, entah itu di Facebook dan Instagram atau pemessagernya si grupnya Meta. Jadi, sekali lagi, kurang lebih itu yang saya mungkin bisa sharingkan pada bagian ini. Kalau memang teman-teman punya pertanyaan, feel free buat tuliskan komen di bawah dan jangan lupa juga untuk subscribe channel ini untuk mendapatkan update dari video-video kita yang baru lainnya nantinya. Dan pastikan teman-teman untuk banyak-lebih banyak berdiskusi, siapa tahu teman-teman bisa mau bertanya apa yang belum lengkap, feel free untuk tulis komen di bawah, nanti kita akan jawab dan mungkin kita akan juga buatin video-video kalau memang dibutuhkan. Itu saja dari saya, Niko, dari Upgraded di video kali ini. Semoga bermanfaat dan sampai jumpa di video-video yang lain. Sampai jumpa di video selanjutnya.